Assalamualaikum, saya rewatanku Nah, saat ini kita berada di jalan Andi Pangeram Petarani, Makassar Tepatnya di Mazda, Makassar Nah, kali ini kita akan mengulas Program-program yang diadakan oleh Mazda, Makassar Mau tau bagaimana bentuk programnya? Ayo kita ke dalam Ikutin ya Nah, saya rebatanku Kita sudah bersama dengan Pak Iyad Pak Iyad ini adalah Manajer Mazda, Makassar Assalamualaikum, Pak Iyad Waalaikumsalam Pak Iyad, setahu saya Mazda ini Adalah produk dari Jepang Dan saya yakin Saya rebatan di luar sana Masih banyak yang butuh informasi Tentang Mazda Nah, mungkin Pak Iyad boleh ceritakan Tentang Mazda Dan Histori-histori Mazda di Makassar Iya Baik, terima kasih Jadi Mazda sendiri di kota Makassar Memang kita Berdirinya itu Kalau mau dibilang berdiri Kita start-nya dari tahun 2006 Dulu lokasinya kita belum berada di sini Dulu kita awalnya masih di jalan Bulusaraung Jadi dealer kita di sana itu masih 1S Jadi masih cuman sales Oh masih? Sales Masih sales Itu tahun 2006 Dan pembangunan itu Dikejar Kita grand opening di jalan Petaran ini Dealer kita itu di tahun 2009 2009 Kita grand opening Mazda Makassar Sebagai authorized dealer 3S Sales, service, dan spare part Di tahun 2009 Jadi memang awal mulanya Di tahun itu Betul-betul memang kita sebagai Auto-rex dealer Mazda di Indonesia Timur Khusus pada saat itu Oh gitu? 2009 Jadi kurang lebih sudah 11 tahun Sudah 11 tahun Dan selain di Makassar Ada di mana lagi? Kalau bicara jaringan dealer Memang di Indonesia kita sekarang Kurang lebih ada 35 sampai 36 dealer Jadi untuk Kumala Group itu sendiri Membawai Mazda Makassar ini sendiri Jadi kalau di dealer-dealer Kayak di Jakarta, di Sumatera, di Kalimantan Itu dengan grup yang berbeda juga Oh begitu? Iya Jadi authorized dealer memang cuman Mazda Makassar yang Kumala yang resminya Iya Tapi cakupannya untuk di luar daerah? Boleh Jadi selama Di daerah tersebut belum ada Authorized dealer Iya Seperti di Papua, Maluku Mungkin di Kalimantan juga sebagian Ataupun di Manado, Palu, Kendari Itu bisa Bisa? Bisa proses pembelian di Mazda Makassar Oh begitu? Jadi kita tidak kena pelanggaran wilayah Oh begitu? Oke Jadi makasih bebas Keren sekali Saribatangku Jadi Saribatang yang ada di luar daerah Boleh di Follow up oleh Mazda Makassar Nah Selanjutnya Pak Iyat Untuk Pengguna Mazda ini Iya Mazda Lovers ya Iya Mazda Lovers Untuk di Makassar Atau di luar daerah itu Apakah Sudah Mempunyai Mazda Lovers Kayak Komunitas Atau apa? Iya Kalau di Makassar itu sendiri Kita memang ada Mazda 2 Community Chapter Makassar Itu memang yang Masih seri Mazda 2 sebelumnya ya Oh iya Bukan yang Mazda 2 Sektif sekarang Itu memang berdiri dari tahun 2012 Kalau tidak salah 2012 Jadi komunitas itu sudah terbentuk di tahun 2012 Termaksud saya sendiri juga Sebagai member di dalam Oh gitu? Iya Kebetulan Komunitas itu memang Betul-betul kita support Full dari dealer juga Iya Artinya segala Hal berkaitan dengan teknis Penggunaan kendaraan mereka Member-member tersebut Kita sangat men-support Jadi ada pun Kalau berbicara komunitas Memang baru Mazda 2 yang terbentuk Rencananya kita akan bentuk lagi Komunitas-komunitas Selain seperti CX 5 Indonesia Iya Chapter Makassar Memungkinkan untuk kita Iya Nah Kayaknya menarik ini Serbatanku Terkait komunitas Karena Begini Pak Yed Biasanya Kalau kita Mencintai Atau suka dengan Kendaraan itu Apalagi teman-teman Komunitas Pasti ada sesuatu yang Bikin dia suka Contohnya begini Pak Contohnya mungkin dia Segi dari kenyamanan Iya Dari teknologi Sehingga dia pilih Mazda Iya Gitu Kira-kira hasil survei Atau menurut Pak Yed sendiri Yang bikin Kita suka dengan Mazda itu Karena apanya Maksudnya di komunitasnya Atau user umum ini User umum Dengan komunitas juga Kalau bicara komunitas Memang kalau Mazda 2 Karena saya sendiri ada di dalamnya Iya Saya bilang Pertama Lifestyle Tentu saja lifestyle Karena secara Mazda 2 Memang betul-betul Memenuhi kebutuhan dari Kan memang Mazda 2 itu Segmentnya anak muda Oh gitu Ya usia 25 tahun ke bawah Jadi bicara teknologi Fitur Betul-betul memang Mazda 2 bisa Memenuhi kebutuhan mereka Disamping juga Dari segi desain Jadi beberapa teman-teman Di komunitas itu Memilih Mazda Karena pertama desainnya Teknologi yang dia punya Terus yang kedua Memang ini Segmented Tidak semua orang Punya Mazda Jadi karena salah satunya Alasannya yaitu Orang yang Tanggap dengan fitur Dan teknologi Pasti pilih Mazda Begitupun user umum User umum juga seperti itu Kenapa profile customer Kita segmentin Karena mereka butuh teknologi Ya orang yang punya Duit Lebih nih Dia punya duit lebih Pasti akan mencari teknologi Kenyamanan Fitur Dan itu semua ada di Mazda Dan secara brand Kita juga kan Jepang juga Kita Homenya kita ada di Jepang Jadi sama dengan Brand kompetitor yang Laris di Indonesia Sama-sama dari Jepang Cuman bedanya kita Betul-betul memang Build up dari Jepang Sekarang kan Masa-masa pandemi Pak Payat Apakah di masa pandemi ini Ada penurunan penjualan Pak? Ya kalau saya bilang tidak Bohong juga sih sebenarnya Jadi memang kondisi pandemi Sekarang ini Betul-betul Sangat berpengaruh Khususnya di dunia otomotif Jadi memang penurunan Penjualan itu sangat drastis Cuman saya bilang Ini Artinya kalau kita ibarat kata Bukan masalah yang akan Tidak akan berakhir Pasti akan ada akhir Pasti akan ada Cuman kalau bicara Masalah pertumbuhan Khususnya di Kota Makassar Semenjak berakhirnya Era PSBB kemarin Memang sudah ada Peningkatan penjualan Iya Dibanding waktu masih Jaman PSBB ya Bulan April Bulan Mei Sekarang kan kita masuk di Era new normal Betul Kita adaptasi kebiasaan baru lah Bisa kita bilang adaptasi Kebiasaan baru Sekarang pelan-pelan juga Customer di luar Sudah mulai terbuka Artinya Sampai kapan kita mau Berdiam diri Sampai kapan kita mau Menutup diri Dari hal-hal yang Sebenarnya bisa menghasilkan Profit Jadi dengan adanya Perubahan pola hidup Yang baru ini Setidaknya Itu bisa Menumbuhkan Sekalipun belum bisa Kembali normal yang Kayak dulu lagi Setidaknya ada Hal yang bisa kita Ambil disini Bahwasannya Penjualan akan bertumbuh Dengan sendirinya Di saat Pola hidup kita Sudah kembali normal lagi Dan ada peningkatan Memang dari segi angka Sejak dimulainya Era new normal Mulai dari bulan Juni Kalau saya tidak salah Juni, Juli itu sudah mulai Agustus juga Alhamdulillah Ini kita di Mazda Makassar juga Sudah ada beberapa unit Yang delivery Karena dibantu Dengan adanya Promo-promo kita Apa promo-promo yang Diadakan oleh Masya Makassar Promo ya Kalau promo Kita memang Semenjak musim Covid ini Gila-gila promonya Cari batang ya Jadi kalau di Mazda itu sendiri Kita bahkan Sampai bikin promo Yang namanya Bunga 0% Atau gratis Angsuran 6 bulan Di awal Kebiasanya kan Gratis angsurannya Itu di belakang Jadi sumpaman dari tenor 5 tahun Atau 60 bulan 6 kalinya itu Dipotong di belakang Jadi di bulan depan Kita tetap bayar Angsuran pertama Sedangkan berbeda Dengan yang kita buat Yang Mazda buat itu sendiri Kita langsung potong di depan Jadi customer tinggal Bayar DP di depan Di awal Di saat pembelian Nanti di bulan ketujuh Baru membayar angsuran Jadi 6 bulan Dia pray Of bayar angsuran Jadi di bulan ketujuh Baru dia Bayar angsurannya Itu angsuran pertamanya Angsuran ketujuh Angsuran ketujuh Angsuran ketujuh Jadi 1, 2, 3, sampai 6 itu Free Terhitung Terpotong di tenor Jadi kalau angsuran 60 bulan Berarti sisa 54 bulan Betul Yang dia bayar Itu langsung terhitung Di angsuran nanti ke 54 Pas pembayar Keren Begitupun jual dengan bunga 0% Terus selain itu Kita ada promo Beli mobil itu sudah Bisa menggunakan kartu kredit Credit card Jadi beli mobil Pakai kartu kredit Iya dan kebetulan kita memang join Dengan salah satu e-commerce Tokopedia dan beli-beli.com Itu bisa DP DP mobil pakai kartu kredit 0% Jadi DP nya itu bisa dipecah lagi Ke tenor cicilan Jadi dia melalui leasing dicicil Kartu kreditnya bisa dicicil juga DP nya itu bisa dicicil juga Dan all kartu kredit Atau ada kartu kredit khusus Pak? Kalau saya lihat dari data yang ada Memang semua kartu kredit Cuma berbeda Masing-masing kartu kredit Dari pihak bank itu Beda-beda tenornya Jadi ada yang bisa sampai cover 24 bulan Bunga 0% Ada yang 6 bulan Ada yang 12 bulan mungkin 12 bulan Ada yang 18 bulan 24 bulan Bisa pecah 0% Berarti kalau tenor Cicilannya itu Tergantung dari banknya lagi ya? Tergantung dari banknya lagi Tapi untuk semua jenis kartu kredit bisa? Semua jenis kartu kredit bisa Cuma yang membedakan nanti tenornya Jadi beli cash pun juga Beli mobil seharga 500 juta Limitnya customer kartu kreditnya 500 juta Bisa beli pakai kartu kredit Nanti dia cicil Dia cicil di kartu kreditnya Jadi tidak pakai leasing lagi Tidak pakai pembiayaan lagi Kalau mereka mau lebih muda kan? Dan 0% Cuma kena biaya layanan saja Selain yang 2 tadi Pak? Masih ada? Terus kita ada program tenaga medis juga Khususus tenaga medis Jadi memang selama masa pandemik ini Kita Mazda secara global Betul-betul sangat menghargai Yang namanya jasa paramedic Jadi tenaga paramedic itu Betul-betul kita sangat apresiasi Makanya kita buatkan program khusus Dimana program khususnya itu Mereka pertama dapat Free asuransi jiwa Free 2 tahun Free asuransi kendaraan 2 tahun Dan bisa menggunakan bunga 0% Terus dia dapat juga Free extended warranty 2 tahun Jadi warantinya yang tadinya cuma 3 tahun Normalnya itu kita freekan sampai 5 tahun Jadi extended warranty untuk tenaga paramedic itu bisa sampai 5 tahun Free Biasanya kan dibayar itu extended warranty Ini kita free Jadi spesial buat tenaga paramedic memang Program itu kita buat Tapi tetap serdan ke tonton berlaku Jadi ada di unit janitor tentu juga Pak Ada lagi Pak? Promo Lumayan banyak sih promo yang kita buat Terutama yang tadi saya bilang bunga 0% Bunga 0% itu Kita kerjasama dengan rekan leasing Jadi betul-betul bunganya tidak ada 0% Bayar DP Tenor langsung Sisa pokok hutang DP Pokok hutang itu dibagi ke jumlah tenor yang demang 0% tanpa bunga sama sekali Terus ada promo MyMazdaService juga MyMazdaService itu Dimana promonya kita itu berlaku Service dan spare part 3 tahun free 3 tahun free? All about free Untuk semua jenis Mazda? Jadi semua produk Mazda yang masuk ke generasi ke 7 7G Karena kita 7G itu mulai pertengahan tahun lalu 2019 2019 Itu Mazda All New Mazda 3 hatchback CX-30 Termaksud All New Mazda CX-8 Itu semua kita cover 3 tahun Cuma beli bensin Ganti oli Ganti oli semua freak Gila Service gratis Perpat gratis 3 tahun Cuma beli bensin saja Itu yang gila sih sebenarnya Itu yang gila ya? Jadi yang paling gila nih Dari diantara program-program Atau promo-promo dari Mazda itu tadi Jadi Semua jenis produk Mazda yang dikeluarin di pertengahan 2019 kemarin Itu free selama 3 tahun Mulai perawatannya Ganti oli nya Itu semua free selama 3 tahun Service berkalanya free Service berkalanya free Nah Pak Iyat Mungkin ada tip-tip Untuk ke Calon pembeli Tip untuk apanya? Beli mobil Dalam menentukan mobil Oke Jadi sebenarnya kalau Tips dari saya Beli mobil itu memang sesuai dengan kebutuhan lah Jadi beli mobil itu harus kita lihat juga Asas manfaatnya Jangan beli mobil Beli mobil city car Ternyata tau-taunya dipakai di lokasi pertambangan Beli mobil Apa Besar SUV Yang besar Tapi pakainya dalam kota Terbalik terkadang Jadi makanya saya bilang beli mobil juga sesuai dengan kebutuhan lah Jadi Mazda itu sendiri Kita hampir di semua Line up Jenis mobil Mulai dari SUV City car Kita tersedia gitu Jadi kalau mau beli mobil Khususnya mencari fitur Teknologi Jangan ragu-ragu Datang ke dealer kita Di jalan petaran ini Oke Nah Saya rebatanku Siapa tau Mau cek-cek Mobil-mobil apa yang cocok untuk kita Yang ke Tunda-tunda Yang ke ragu-ragu Langsung mau kita kunjungi Mazda Petarani Di Mazda Makassar di jalan AP Petarani Mazda Makassar di jalan AP Petarani Gaflingnya 1 nomor 5 Oke Nah Apa iya Untuk Mazda sendiri Ada produk baru yang diluncurkan? Ya yang masih panas sekarang Kalau di kota Makassar sendiri Kita ada all new Mazda CX-30 CX-30 Jadi kemarin kita launching Di kota Makassar itu Di Trans Studio Mall Bulan Februari Seingat saya bulan Februari Kita launching Dan memang Pasca launchingnya itu Animo masyarakat Di kota Makassar itu sendiri Dengan CX-30 Bahkan sampai di Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Itu lumayan banyak request Untuk unit tersebut Jadi memang CX-30 itu Salah satu Produk-produknya Mazda Yang generasi ketujuh Dimana selain Mungkin kita sudah tahu sendiri Mazda menggunakan adaptasi teknologi Sika aktif Selain Sika aktif teknologi itu sendiri Kita ada tambahan yang namanya Teknologi Dynamic Vehicle Architecture Jadi betul-betul Sesuai dengan filosofi Berkendara di Mazda Kita ada namanya Bahasa filosofinya kita Di Mazda itu Secara global itu Jinba Itai Jinba Itai Jinba Itai Apa itu Pak? Jadi Jinba Itai itu Suatu kesatuan Antara Kendaraan Dan si pengemudi Jadi betul-betul Kita buat alami Jadi kita berkendara itu Seolah-olah Kita kayak berjalan kaki Oh gitu Jadi terkadang kan Kalau kita mau berhenti Dia akan berhenti juga Kita mau jalan Kendaraan langsung berjalan Karena beberapa Kompetitor kita Atau jenis kendaraan lain Itu Tidak seperti itu Betul-betul Feel berkendara Yang Sampai Kasarnya Kita bilang tadi Seperti berjalan kaki Itu sendiri Bisa kita dapatkan Di Produknya Mazda Terutama di CX30 ini Karena adanya Tambahan fitur itu tadi Jinba Itai namanya ya? Jadi kesatuan antara Kendaraan dengan si pengemudi Jadi Jinba Itai itu Kayak Penunggang kuda Dia seolah-olah Sambil Menunggangi kuda Memanah Dia bisa tepat sasaran Artinya itu Kayak sudah Menyatu Antara kuda Dan si jokinya Filosofi itu Yang kita aplikasikan Di kendarannya Mazda Di CX30 ini CX30 dan Produk-produk sebelumnya Jadi memang itu Filosofi Mazda Sebelumnya Jinba Itai Sekarang mungkin Muka lihat-lihat Boleh Bengkel Di belakang Boleh Siap Serba Tengku Kita akan Ini Ke Tempoh servisnya Di sini Tempoh servisnya Di sini Pak Jadi silahkan Pak Rude Ke sini Jadi area servis kami Itu dilengkapi 6 stall 6 stall Jadi 6 stall ini Dilengkapi 2 lift Semua lift ada 3 Pak Oh 3 3 lift ya 3 lift Cuma yang 2 ini Untuk lift pengerjaan Lift pengerjaan Terus yang satunya ini Untuk lift final inspeksi Pak Oh gitu Jadi pada saat Kendaraan Bapak Selesai dikerjakan Itu kendaraan Bapak Akan diarahkan ke lift Yang paling pertama Untuk di final check Oh final checknya Jadi sebelum diserahkan Ke Pak Rude Kendaraan di final check dulu Pak Untuk memastikan Kondisi kendaraan Bapak Itu sudah layak Untuk kami serahkan Sudah benar-benar Selesai Sudah benar-benar Semua selesai Pengerjaan sesuai dengan Yang Bapak Request Seperti itu Oh iya Varian Untuk perawatan Service di Masde ini Apakah ada promo Yang ditawarkan kepada Customer Oh iya Pak Rude Kebetulan kita Di bulan Agustus ini Berlaku kemarin Pertanggal 10 Agustus Pak ya Kita ada promo Terkhusus untuk Customer yang Melakukan Booking Service Terlebih dahulu Pak Rude Jadi ada pun yang Customer bisa dapatkan Itu yang pertama Ada diskon jasa 10% 10% Kemudian ada free Saringan oli Pak Kemudian itu ada Diskon 10% Untuk material Genuine Mazda Jadi diskonnya 10% Kemudian yang terakhir itu Untuk khusus untuk Filter cabin Filter AC Itu diskonnya Sampai dengan 40% Sampai 40% Apakah yang Itu tadi yang Booking Booking Service Kalau yang langsung datang Apakah tidak berlaku Jadi untuk Persyaratan sendiri itu Customer harus booking dulu Pak Jadi terkhusus untuk Customer yang datangnya Walk-in Atau yang tidak Booking itu Kita tidak bisa Berikan promonya Pak Oh gitu Ini untuk Carwasnya ya Pak Oh iya Jadi di sebelah sini Itu merupakan Area carwas kami Pak Jadi kita itu Ada pelayanan cuci dan vakum Oh cuci dan vakum Iya jadi setelah Kendaraan di service Itu kita Tawarkan Cuci dan vakum Untuk proses cuci dan vakum Itu tidak kami Kenakan biaya Oh free ya Free Iya untuk biayanya Karena itu sudah masuk Dari pelayanan service kami Pak Jadi untuk area Carwasnya sendiri Ada di sini Pak ya Di sebelah sini Seperti yang Bapak lihat Jadi untuk Cucinya pun juga Pak Kita Pakai sistem Artinya Cucinya Kita Kasih target waktu juga Pak Jadi Cucinya cepat Tapi bersih Oh begitu Seperti itu Nah terakhir ini Pak Iyad Iya Tentang spare partnya Mazda Iya Apakah Ketersediaannya Iya Mudah didapatkan Nah itu Yang paling penting Jadi sebenarnya Kalau kita bicara Under deal ya Spare part Mainsetnya Customer Awam Rata-rata kan Mereka berpendapat Mazda itu susah Under deal Spare part Segala macam Artinya yang belum Mengenali Iya Jadi sebenarnya kalau kita bicara Spare part Ya kita sudah Autorize dealer Syarat autorize dealer itu Wajib 3S Seller Service Dan spare part Jadi spare part itu sendiri Semenjak berdirinya dealer di jalan AP Petarani ini Dari tahun 2009 Kita memang sudah tersedia Yang namanya spare part Jadi memang masih banyak Bahasa-bahasa negatif Di luar customer Yang sebenarnya belum Apa Paham Kalau di Mazda itu sendiri Bukan lagi yang namanya Susah under deal Tidak ada Kata-kata itu Kenapa Baik spare part fast moving Dan slow moving Itu kita Posisi semua ready Terutama yang fast moving Oli Kampas Cakram Filter oil Pokoknya semua part Yang fast moving itu Itu memang mandatory Harus ada Di dalam dealer Itu harus ada Itu memang mandatory Itu ketentuan dari Autorize dealer Kita bisa dirikan dealer itu Yang jelas kita bisa penuhi Itu tadi Syarat wajibnya Kita harus Menyiapkan Semua parts Yang fast moving itu Harus stand by ready Di sini Kecuali yang slow moving Di brand yang umum juga Sekalipun Yang lumayan laris Di Indonesia ini Kalau bicara part slow moving Itu juga pasti Inden Tidak mungkin langsung ready Betul Ya tapi kalau kita bicara Yang fast moving Mazda pun ready Kita harus siapkan itu Jadi sebenarnya Lebih kepada Pengenalan sih Orang yang paling penting Poin utamanya Orang harus tahu Kalau Mazda itu Jualannya bukan cuma mobil Tapi spare part Dan under deal Segala macam itu Pasti ready Dan itu Saya bisa pastikan Saya bisa jamin Dan bicara masalah price Orang biasa bilang Under deal nya Mazda mahal Ya itulah tadi saya bilang Mindset-mindset orang awam Yang belum mengenali kita Mazda itu pasti ada Bahasa-bahasa seperti itu Sekarang kalau kita bicara Genuine parts Bicara genuin parts Di produk yang Terkenal Di Indonesia pun Saya bilang Harganya juga lumayan Mahal Kalau kita bicara Genuine parts Cuman yang membedakan Di Mazda itu sendiri Kita tidak memproduksi Part-part yang KW ya Ya tidak asli KW ya Artinya yang bukan Ori Mazda betul-betul mempertahankan Kualitas Kualitas dari parts itu sendiri Jadi makanya kita Cuman menjual yang Genuine parts Sedangkan kalau di brand-brand lain Mereka sudah ada yang Kelas 1, kelas 2, kelas 3 nya Jadi makanya harganya Tanda kutip pasti Lebih miring Lebih murah lah Kalau kita memang Betul-betul menjual kualitas Tujuannya genuine parts apa Lebih ke long lifetime Betul Jangka panjang Jangka panjang Kita mau pakai kendaraan Kan bukan cuman dalam Jangka waktu yang sebentar Ini kendaraan bergerak Jadi sebenarnya Kembali ke kesadarannya orang Mau beli spare parts murah Ada kok Yang ready Tapi kualitasnya Bukan untuk jangka panjang Tapi kalau mau kita Bicara yang genuine Ya pasti Yang kita dapati juga Pemakaiannya jangka panjang Yang berkualitas ya Pak ya Berkualitas Pasti Jadi bicara harga Sama saja Mazda dan brand-brand yang lain itu sama Selama itu genuine parts Ready juga Selama itu fast moving Spare parts fast moving Pasti ready Nah jadi Saribatanku Terjawab itu Apa pendapat-pendapat Dari saribatan Diluar sana Yang Ya berpendapat Bahwa Spare partsnya Mazda itu Susah ditemukan Padahal Sejak Mazda Makassar ini Dibuka di Makassar Itu Sudah ready semua Spare partsnya Sudah ready Tuh Oke Nah saribatanku Demikian tadi Bincang-bincang kita dengan Pak Iyad Selak manager di Mazda Makassar ini Terima kasih banyak Waktunya Pak Iyad Saya juga terima kasih Iya Semoga Mazda Kedepannya makin Sukses terus Pak Siap Amin Oke Nah saribatanku Yang Tentunya yang Membutuhkan Info-info promo Dari kami Jangan lupa Subscribe Dan Nyalakan klik loncengnya Karena info promo Makassar Bukan hanya sekedar promo Tetapi juga edukasi Saribatanku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Iyad Okay 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 Terima kasih.